Halo Sobat, ketemu lagi dengan saya Kali ini saya itu mau bahas nih Kosa kata-kosa kata di dalam Ramalan Jayabaya Yang mungkin bagi kalian itu asing Mungkin kalau kalian browsing tentang Ramalan Jayabaya Atau kalian browsing tentang kata-kata Jawa Mungkin ada nih Kata-kata yang menurut kalian itu asing Atau kalian gak tau nih Dan kali ini saya itu mau bahas mengenai Kosa kata-kosa kata yang memang kelihatan sulit Atau asing bagi kalian di dalam Ramalan Jayabaya Jadi di dalam Ramalan Jayabaya ada banyak kosa kata yang memang asing Beberapa diantaranya kita bahas ya Yang pertama Di dalam Ramalan Jayabaya ada suatu kalimat Lagunya kayak gini Bakal ono dewo nyangking welu Kalian tau gak apa maksudnya Bakal ono dewo nyangking welu Mungkin kalian gak tau nih Apa itu welu Jadi saya kasih tau ya Welu itu kalau dibahasakan sekarang Itu artinya itu pacul Kalian tau pacul? Cangkul Yang sering digunakan mencangkul di sawah Macul di sawah Itu zaman dahulu Namanya welu Jadi ada dewa Membawa pacul Cangkul Lalu di dalam Ramalan Jayabaya juga disebutkan nih Juga menyebutkan ya Ngancik tutuping tahun Kan selet-seleting besok Ngancik tutuping tahun Jadi selambat-lambatnya besok Ngancik itu maksudnya menjelang Menjelang tutup tahun atau menjelang tahun baru Bakal kelakon Gunjang ganjingnya bumi Akan terjadi Gunjang ganjingnya bumi Itu maksudnya adalah Gempa bumi yang sangat besar Jadi bumi bergeculak Terjadi gempa bumi yang sangat besar Mendekati penutup tahun Atau tahun baru Itu maksud dalam Ramalan Jayabaya ya Lalu mungkin kalian gak tau nih Kok ada kata Wong Jawa Kaya gabah diinteri gini Jadi itu adalah Sastra Jawa ya Wong Jawa itu orang Jawa Itu bagaikan gabah Gabah itu adalah beras yang belum jadi Atau padi-padi kecil itu ya Diinteri itu maksudnya Gabah itu atau padi-padi itu Dikasih di atas nampan Lalu nampannya diusah asih ke segala arah Sehingga gabahnya itu beramburan Itu diibaratkan orang Jawa Saat semua itu terjadi Orang Jawa itu seperti gabah yang diinteri Orang Jawa nanti akan beramburan Kebingungan mencari Lalu di dalam Ramalan Jayabaya Mungkin ada nih kata-kata atau kalimat yang sukar bagi kalian Contohnya Ramalan Jayabaya juga menekankan akan datangnya Lintang kemukus Jadi sebelum terjadi gempa megateras atau gonjang-ganjingi bumi Lintang kemukus itu akan muncul terlebih dahulu Sebagai pertanda alam Dan itu sudah terjadi di bulan Oktober lalu ya Di bulan akhir September dan awal Oktober melintasi Indonesia Yaitu bintang atlas atau komet atlas Komet berikor Bintang berikor Lintang kemukus Lalu dalam Ramalan Jayabaya juga menyatakan Sasi Candera Aji Atau bulan 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 Yang Sakral Atau Aji Sakral ya Itu maksudnya apa? Sasi Candera Aji Di dalam Ramalan Jayabaya Sebelum terjadinya gonjang-ganjingi bumi Atau gempa megateras Jadi Akan terjadi beberapa bulan Bulan itu akan menampakkan kekuatannya Jadi yang dimaksud di dalam Ramalan Jayabaya Sasi Candera Aji Itu maksudnya Sebelum terjadi gonjang-ganjingi bumi Atau megateras Akan terjadi fenomena Bulan menunjukkan kekuatan sejatinya Yaitu dengan adanya Super Moon Atau bulan yang super Dengan daya kekuatan yang lebih tinggi Daripada bulan-bulan sebelumnya Jadi super moon itu adalah Kekuatan penuh dari bulan Dimana gaya gravitasi bulan Akan semakin kelihatan tinggi Kelihatan besar Sehingga Ombak akan semakin pasang Jadi maksudnya Sasi Candera Aji Itu maksudnya Akan terjadi Beberapa super moon Di beberapa bulan Jadi beberapa bulan sebelum megateras Itu terjadi super moon Seperti tahun-tahun ini Bulan Agustus Itu terjadi super moon Bulan September Terjadi super moon Bulan Oktober lalu Terjadi super moon Dan nanti diakhiri di bulan November Akan terjadi super moon Satu kali lagi Lalu di dalam Ramalan Jayabaya Juga menyebutkan Patie Benggol Judi Perdana Menterinya Ratu Adil Nanti itu sang Benggol Judi Maksudnya Benggol Judi itu apa ya Benggol Judi itu maksudnya adalah Bandar Judi Jadi Pateh atau Perdana Menterinya Atau Wakilnya Ratu Adil Masa lalu dia Dia itu pernah menjadi Bandar Judi Jadi Masa lalu dari Wakilnya Ratu Adil Itu adalah Sosok Bandar Judi Dulu dia dikenal Sebagai Bandar Judi Sehingga di dalam Ramalan Jayabaya Dikatakan Wakilnya Benggol Judi Atau Patie Benggol Judi Karena masa lalunya Itu sebagai Tukang Bandar Judi Itu ya maksudnya Momongane Kaki Sabdo Palon Noyokenggong Jadi kata Sabdo Palon Noyokenggong Itu adalah Bentuk Sastra Budaya Jawa Itu adalah Bentuk Sastra Budaya Jawa Dan pribadi itu Tidak pernah ada Gitu Jadi Sabdo Palon Noyokenggong Itu adalah Kalimat Atau bentuk Priyano Sastra Jawa Jadi kata Sabdo Palon Noyokenggong Itu adalah Bentuk kata Jama Sastra Jawa Yang ditujukan Kepada penghuni halus Tanah Jawa Itu hanyalah Bentuk Jama Sastra Jawa Jadi pribadinya itu Tidak ada Itu hanyalah Bentuk Jama Sastra Jawa Sedangkan Dalam Ramalan Jaya Bayo Juga dikatakan Wong Jawa Kari separuh Cino Londo Kari sejuduh Nanti Ketika terjadi Megatras Akan ada Sebagian orang Jawa Sedikit sekali Hanya separuh Orang Jawa saja Kecil Dia akan ikut Bersama Ratu Adil Di alam gaib Atau Muksa Bersama Ratu Adil Di alam gaib Dan akan ada Orang Cina Dan orang-orang Luar negeri Katalondo Itu maksudnya Orang-orang luar negeri Yang juga ikut Bersama Ratu Adil Membawa Pasangan-pasangan Jodoh mereka Bersama Ratu Adil Di alam gaib Mereka semua Akan bersatu Menjadi Anggota Kerajaan Yang dipimpin Ratu Adil Dan itu sudah Sangat jelas Di dalam ramalan Bakal Kelakon Wolak Waliking Bumi Akan terjadi Polak baliknya Bumi Atau Wolak Waliking Jaman Polak baliking Jaman Itu akan terjadi Jadi semua Kejadian yang Akan terjadi Nanti Itu sebagai Bukti nyata Akan terjadi Wolak Waliking Jaman Kemunculan Ratu Adil Gempa Megatras Wong Cino Londo Karisa Jodo Wong Jowo Karisa Paro Sasi Candera Aji Semua itu terjadi Semua itu sebagai Bukti nyata Akan terjadinya Wolak Waliking Jaman Dan saya yakin Gempa Megatras itu Pasti terjadi Bulan Agustus Lalu Zona Zona Megatras Sudah aktif BMKG Sudah memberikan Peringatan BMKG Hanya memberi tahu Gempa Megatras nanti Tidak akan Bisa diprediksi Karena semua itu Akan terjadi Tiba-tiba Dan terjadi Begitu saja Tetapi Semua itu Pasti Semua itu Pasti Hanya saja Waktunya Tidak ada yang tahu Maka dari itu Itu semua Diibaratkan Seperti Bom nuklir Atau Bom waktu Selamat menikmati